Harga komoditas sembako di sejumlah pasar tradisional di Bengkulu Tengah terpantau relatif stabil selain gula dan telur. Harga gula dan telur mengalami kenaikan dari harga awal puasa, yakni gula dari Rp18.000 menjadi Rp19.000 per kilogramnya. Begitu juga dengan harga telur yang naik Rp1.000 per kilogramnya. Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi, dan OMKM Bengkulu Tengah, Si Harmen menjelaskan, kenaikan harga ini memang dalam masa bulan suci Ramadan. Kenaikan harga gula dan telur ini memang naik dari harga distributor, sehingga harga di pasar pun ikut menjadi naik. Untuk harga sembako di Kampupaten Bukulu Tengah sudah cukup relatif stabil. Memang ada beberapa komoditi sembako yang mengalami kenaikan, seperti gula pasir yang minggu lalu itu di harga Rp17.000, sekarang sudah di harga Rp18.000, dan telur ayam beras yang memang mengalami kenaikan. Tapi kenaikan ini kami nilai. Pemantauan harga pasar ini terus dilakukan pemerintah Bengkulu Tengah di setiap pasar tradisional di Bengkulu Tengah. Ada kekhawatiran sejumlah harga komoditas akan kembali naik, apalagi jelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Salah satu penyebab kenaikan harga juga dikarenakan tingginya permintaan pembeli.